Jembatan Kimageti yang akan dibangun untuk menghubungkan alun-alun Magetan dengan Pasar Baru melewati Sungai Gandong nampaknya belum bisa terrealisasi tahun ini. Pasalnya Pemkap masih butuh membebaskan lahan dan rumah warga yang ada di sisi selatan Pasar Baru. Ada beberapa rumah yang harus tergusur demi pembangunan jembatan yang dikhususkan bagi pejalan kaki tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Magetan, Muhtar Wahid mengatakan pihaknya masih menunggu apresial tanah dari BPN. Selanjutnya Pemkap akan melakukan sosialisasi kepada warga dan dilanjutkan dengan pembangunan fisik. Tahun ini kan percanaannya sudah sekarang karena disitu melewati di atas rumah dan tanah orang. Kita apresial dulu terus kemudian nanti kita sosialisasi pembebasan rumah dan tanah. Baru nanti ke fisik. Ada berapa luas yang akan dibebaskan? Nah kita belum ukur dengan BPN, nanti kita ukur pastinya nanti dengan BPN untuk luasannya nanti. Tapi ada dua rumah disitu yang memang perlu atau tiga rumah nanti yang perlu dibebaskan. Artinya dibeli Pemkap nanti? Ya dibeli Pemkap. Bisa untuk taman, nanti di bawah jembatan. Diketahui jembatan Kimageti akan dibangun khusus pejalan kaki. Ini akan mempermudah pengunjung alun-alun yang akan ke pasar baru atau sebaliknya. Bangunan fondasi sudah dilakukan pada tahun 2021 kemarin. M. Ramzi, CTV, Magetan